Intro Saudara, libur panjang lebaran membawa berkah tersendiri bagi jasa penitipan hewan kesayangan Dikerobokan, pendapatan jasa penitipan hewan peliharaan naik hingga 75% dibanding hari-hari libur lainnya Libur panjang lebaran menjadi berkah tersendiri bagi penyedia jasa penitipan hewan kesayangan Salah satunya penyedia jasa penitipan dan toko pakan kucing, pemuda pet shop di Purwodedi Kerobokan ini Sejak libur lebaran, penitipan hewan kesayangan seperti kucing meningkat dua kali lipat dibandingkan hari biasanya Pemilik jasa penitipan sampai kualahan menerima penitipan hewan kesayangan dari pemilik yang pergi menikmati libur panjang lebaran Atau tak sempat mengurus hewan peliharaan karena pembantu mudik lebaran Para pemilik memilih menitipkan kucing ke penitipan agar selama menikmati liburan, hewan kesayangan bisa tetap terawat dengan baik Sehingga dalam menikmati liburan, pemilik tidak khawatir dengan kondisi kucing kesayangannya Ini lagi nitipin kucing, soalnya kan musim mudik, pembantu mudik, gak ada yang jaga rumah, gak ada yang ngasih makan kucing, makanya disitipin disini Udah langganan disini, jadinya kayaknya amannya disini aja kucingnya gitu Soalnya kalau ada apa-apa masih tahunya cepat, misal kucingnya gampang makan atau enggak Kucingnya diari atau enggak itu langsung dikasih tahu sama yang punya langsung di SMS gitu Biaya penitipan sehari hanya 20 ribu rupiah Penyedia jasa akan merawat kucing mulai membersihkan kucing, menyediakan kandang yang bersih, menyediakan pakan yang cukup, serta perawatan Seperti dimandikan, disisir, dan diberi parfum Sejak libur panjang ini, jasa penitipan hewan kesayangan meningkat 75% dibandingkan hari biasanya Selama libur lebaran ini, dalam satu hari, pemilik mampu menerima penitipan hingga 30 ekor kucing Ada tradisi unik pada setiap bulan Ramadan di Pekalongan Para pemuda bermain sepak bola api pada malam hari, serta melakukan kesenian kuda lumping yang menghibur ratusan warga desa Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya Saudara, ada tradisi unik di Indonesia, yaitu permainan bola api Permainan bola api ini merupakan permainan tradisional asli Indonesia Yang merupakan warisan leluhur dan budaya bangsa yang tentunya harus dirustarikan Nah seperti malam hari ini Saudara, warga Sokoyoso Kajian Pekalongan akan menyaksikan keseruan pertunjukan permainan bola api Seperti apa keseruannya? Mari ikuti saya Kesenian tradisional Indonesia merupakan warisan budaya leluhur bangsa yang harus dilestarikan keberadaannya Terlebih di tengah perkembangan era modern yang semakin mengikis kebudayaan daerah Akan tetapi masih terdapat beberapa daerah yang mempertahankan tradisinya Seperti misalnya saja di desa Sokoyoso Kajian Kabupaten Pekalongan Warga beramai-ramai kumpul di pinggir lapangan untuk menyaksikan keseruan permainan bola api Mengawali tradisi bola api ini, kepala desa memberikan pengetahuan kepada warga tentang tradisi sepak bola api di bulan Ramadan Selanjutnya, kelompok wanita akan menari dengan diiringi gendingan langgam Jawa Acara pun berlanjut menjadi kesenian tradisional sepak bola api Permainan ini berasal dari daerah Sumba Barat Namun ada juga yang mengatakan dari negeri China Permainan bola api seperti permainan bola pada umumnya Bedanya, bola yang digunakan adalah tempurung kelapa kering yang dibakar dan berapi-api Sehingga permainan tampak mencekam dan menantang Tentu saja menjadi hiburan rakyat yang sangat menarik di malam hari Para pemain menendang bola api dengan kaki telanjang tanpa merasakan panas Hal ini bukan karena kekuatan gaib ataupun pertunjukan debus Melainkan permainan trik Sebelum bermain, para pemain mengolesi kakinya dengan oli agar tidak terbakar Selain itu dilakukan doa bersama yang dipimpin oleh seorang santri Agar pemainan berjalan lancar Untuk bermain bola api tidak hanya membutuhkan ketangkasan fisik Namun juga mental dan keyakinan Suasana sepak bola api bertambah meriah Karena diiringi musik tradisional rebana dan gamelan Rasanya panas cuman enak Iya Enggak ada persiapan khusus cuman kita mental dan berani Enggak ada Pada malam itu tak hanya permainan bola api saja yang dipertunjukkan Terdapat kesendihan kuda lumping Dan juga tari-tarian tradisional oleh pemuda dan pemudi setempat Semakin malam, suasana semakin ramai oleh tepuk tangan dan sorak-sorai penonton Ini diadakan setiap bulan Ramadan Karena meskipun di bulan Ramadan Kita mengadakan acara seperti ini Agar untuk mengikut anak-anak muda Agar bisa berpikir positif Daripada melakukan hal-hal yang tidak baik di luar sana Tetapi kita mengondisikan pemuda-pemuda di dalam kesenian Genjering Sokaji Desa ini Kesenian rakyat ini diharapkan bisa dilestarikan dan dicintai masyarakat Selain itu, kaum muda dan remaja sebagai generasi penerus Harus turut serta agar selalu dijaga keberadaannya Sebagai kekayaan budaya bangsa Permainan bola api ini saudara sama seperti permainan bola pada umumnya Namun menggunakan bola yang terbuat dari tempurung kelapa Yang sudah direndam di minyak tanah terlebih dahulu Dan para pemain tidak menggunakan alas kaki ataupun sepatu Mereka menggunakan kaki telanjang Dan juga menggunakan sarung Tradisi ini biasanya dilakukan saat bulan Ramadan Karena mengisi kekosongan menunggu saat hal tiba Dan juga bermakna sebagai mengendalikan hawa nafsu Yudinda Handayani, Arimuwan Sarono, Kompas TV, Pekalongan Demikian beragam Kompas News Pekalongan hari ini Saya Yudinda Handayani, mewakili tim redaksi Kompas TV Pekalongan, Undur Diri Jangan lupa nantikan selalu Kompas News Pekalongan Setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pada pukul 4 sore Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!